Halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra sekarang dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Libra kita akan reading, love reading, pertengahan September ya. Dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini tuh bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet untuk sebagian Libra di luar sana. Dan bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. So, jika memang merasa risonet, berarti memang bacanya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, maka bacaannya tidak cocok untuk kamu ya, jangan dipaksakan. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Libra yang sudah setia di channel aku. Dan buat Libra yang baru datang, baru singgah, baru mampir. Aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Sambil aku shuffle ya. Oh iya, nanti malam biasa ya, setiap hari Jumat. Aku suka live tuh di jam 11 malam. Barangkali kalian mau gabung di live aku nanti malam jam 11. Kalau kebagian waktunya, akan aku jawab pertanyaan kalian. Tapi kalau enggak, biasanya aku sambung. Aku buatkan video sendiri. Dan aku mau ngucapkan terima kasih buat Libra yang sudah personal reading dengan aku ya. Buat kalian yang ingin personal reading. Kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini. Di kolom deskripsi. Oke Libra, ada dua kartu. Yang disini adalah seseorang yang kamu fokuskan. Dan yang disini adalah kartu kamu ya. Oke sekarang kita buka tarotnya. Dan Libra mungkin yang baru hadir, baru datang ya. Mungkin ada readingan yang tertinggal, yang belum kalian baca atau lewat. Kalian bisa cek di playlist ya. Di sana ada kolom Libra. Kalian bisa lihat readingan apa yang belum kalian baca. Siapa tahu bermanfaat. Oke. Seseorang yang ber-dealing dengan kamu sepertinya masih menginginkan kamu disini ya Libra. Bottom of the deck. Tapi sesuatu ada yang sudah hancur disini. Ada yang sudah bubar. Ada yang sudah berakhir. Entah gimana caranya jika memang masih ada kesempatan untuk dibangun lagi. Power ini yang sudah runtuh ini. Ya bisa jadi bisa dikatakan memakan waktu ya. Harus menguras energi dan memperbaiki dulu rasa sakit hati, rasa kecewa. Biasanya seperti itu. Tapi gak ada yang gak mungkin sih ya. Selama memang kita masih memiliki perasaan yang kuat. Mungkin pada saat marah, pada saat ribut. Kita kesel ya. Semuanya meluap-luap seperti itu. Soalnya kenapa aku ngomong gini. Ada kartu dimana seseorang yang ber-dealing dengan kamu. Seseorang yang kamu fokuskan disini. Masih ingin menawarkan perasaannya. Masih ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Ya disini orang yang kamu fokuskan. Disini ada The Magician. Gambarannya seseorang disini memang ingin memulai sesuatu yang baru. Ingin memulai langkah baru. Atau ingin memperbaiki sesuatu yang pernah rusak sebelumnya. Dan disini The Emperor. Ini adalah kartu kamu. Disini kamu mencoba. Kamu berusaha untuk lebih berpikir logik. Terhadap seseorang disini. Mungkin selama ini apa yang terjadi diantara kalian berdua adalah Buat kamu mungkin gak masuk akal. Buat kamu mungkin gak bisa diterima dengan nalar kamu. Ada hal-hal yang mungkin gambarannya Kamu gak terlalu kuat dalam bermain perasaan gitu ya. Jadi sehingga kamu lebih berpikir logik. Jadi kamu lebih memikirkan hal-hal yang kelihatan daripada yang tidak terlihat. Seperti itu gambarannya. Oke. Ini dari seseorang yang berdealing dengan kamu. Aku melihat dia sedang Dia sedang berperang batin. Dia sedang berperang dengan pikirannya. Bagaimana caranya? Bagaimana agar bisa kembali sama kamu? Karena aku melihat disini mungkin Kalian sudah tidak berkomunikasi Kalian mungkin sudah Sama-sama emosi Sehingga sudah merasa Ya sudah. Yang satunya merasa benar Satunya merasa benar Sehingga yang satunya juga menyalahkan Yang satunya juga menyalahkan Dan disini aku melihat ada gambaran gini ya Mungkin salah satu dari kalian ada yang berhubungan dengan seseorang yang Beda usia ya Terpaut beda usia Dan ada seseorang yang Lebih dewasa dari kamu Mungkin ada yang berhubungan dengan single mother atau single parent Bisa jadi single father juga ya Disini orang ini sedang berpikir keras bagaimana dia bisa kembali sama kamu Bagaimana dia bisa kembali nyaman sama kamu Karena di mata dia Kamu adalah seseorang yang Membuat dia merasa nyaman Membuat dia merasa tenang Membuat Dia itu merasa benar-benar sebenarnya pada saat Jika tidak kalian bermasalah Atau berribut Atau adu argumen Atau apalah Dia itu benar-benar seperti yang Mengidolakan kamu banget gitu loh Dia itu sudah menganggap kamu itu seperti Seperti the star bisa juga Dan disini aku melihat dalam Dalam saat dia perang dengan batinnya Dengan pikirannya Yang terlihat adalah ada peningkatan spiritual Di dalam dirinya Dan disini aku melihat dia sedang Benar-benar menunggu Benar-benar setia Menginginkan kamu bisa kembali lagi Ada perasaan yang meluap Ingin dia tuangkan kepada kamu Jika kamu memberikan kesempatan kepada dia Gambarannya seperti itu Dan disini dia berusaha untuk memperbaiki dirinya Jika memang dia Di mata kamu dia bersalah Disini dia sedang berusaha aku lihat Dia berusaha memperbaiki dirinya Dia mencoba healing Dia memang sedang mendekatkan dirinya Terhadap semesta Meditasi mungkin kontemplasi Karena apa? Dia ingin berubah Dia ingin menawarkan lagi Rasa yang pernah ada Dan dia ingin memperbaiki Rasa yang pernah hancur disini Mungkin memang sebelumnya Ya disini ada keputusan Yang harus kalian tentukan Harus kalian buat ya Disini Dia ingin Mungkin ada shocking moment Diantara hubungan kalian Bisa jadi mungkin Sebelumnya Kalian mungkin Ada yang bawa pihak ketiga Atau kalian beda pendapat Beda argumen Atau kalian ada yang merasa timpang Karena ada salah satu pihak Yang disini lebih terlihat mapan Kalau aku lihat Disini ada kartu The Empress Ada seseorang yang usianya lebih terpaut Dan seseorang disini Menggambarkan seseorang yang sudah mapan Seseorang yang mungkin lebih Apa ya Lebih dewasa gitu ya Dalam memutuskan sesuatu Atau mungkin juga bisa jadi Mungkin penyebabnya Karena kamu merasa Seseorang disini dominan Karena dia yang Lebih mungkin lebih dewasa Sehingga selalu ingin didengar aja Selalu ingin dimengerti aja Gitu Dan sementara di kartu kamu ya Disini ada Temperance Ada Ace of Swords Dan ada Six of Cups Dan ada The Hangman Ya Kamu disini sedang mencoba Menstabilkan diri kamu Kamu juga disini mencoba healing Yang terlihat ya Kamu mencoba Memperbaiki diri kamu juga Tapi Tidak bisa dipungkiri Kamu disini masih mengingat dia Masih mengingat masa lalu bersama dia Masih mengenang dia Ya Dan kamu menginginkan Adanya komunikasi Kamu juga menginginkan Ada awal yang baru Dalam Pembicaraan sama dia Kamu ingin Setidaknya Komunikasi dululah gitu Kedepannya Lain cerita Mungkin seperti itu gambarannya ya Tapi yang terjadi adalah Disini Ya kamu masih belum ngapa-ngapain Kamu masih Solking Kamu masih diam di tempat Kamu masih menikmati Keadaan kamu sekarang Kamu hanya Punya ide Tapi tidak kamu tuangkan gitu Jadi kapan majunya Seperti ini Jadi kamu hanya Kamu hanya Diam Sambil mengenang masa lalu Bersama dia Bagus sih Kamu disini mencoba Untuk healing Mencoba Memperbaiki diri kamu Kontemplasi Seperti itu Padahal sebenarnya Kamu menginginkan Ada komunikasi yang baru Dengan Orang yang kamu fokuskan disini Lihat di kartu dia Ada S of cup Di kartu kamu Ada S of sword Ada dua S disini Sama-sama menginginkan Sesuatu perubahan Sama-sama ingin Melakukan suatu Pembaruan Dalam hubungan ini Yang satu Ingin berkomunikasi Yang satu Masih menginginkan Adanya Hubungan yang Diperbarui Seperti itu Oke Nah Sekarang Masalahnya kamu Libra Kamu ingin Ada komunikasi Sama dia Kamu masih Mengenang dia Terkadang kamu Masih mengingat Memori Bersama dia Tapi kamu disini Terlena Aku lihat Gak tahu Kamu merasa Takut Memulai Atau kamu Takut dia Masih marah Takut dia Gak terima Atau takut Apalah Seperti itu ya Gambarannya Sehingga Aku melihat Kamu disini Stalking aja Mengenang masa lalu Tidak ada Tindakan Bukan tidak ada Mungkin belum ada Tindakan Apakah kamu Sedang menunggu Waktu yang tepat Karena kamu Mungkin merasa Healingnya Kamu belum selesai Nah kalau aku bisa sarankan disini Jika memang ingin memutuskan Untuk kembali Dengan seseorang disini Kamu harus singkirkan Ego Kamu harus singkirkan Keras kepala Kamu harus singkirkan Rasa malas Ntar deh Ntar deh Ntar dulu deh Ntar sok deh Kadang-kadang ada Kepikiran seperti itu Gambarannya Oke Libra Aku lihat dulu Dari kartunya Apalagi yang ada Libra Love life Pertama September September Ada 10 of 1 Bottom of the deck Ada beban Ada beban berat Ada yang terbebani disini Gambarannya seperti itu Salah satu dari kalian Mungkin ada yang merasa Terbebani dalam hubungan ini Itu sebabnya terjadi Tower Shocking moment Dalam hubungan ini Bisa jadi Atau mungkin sekarang Salah satu dari kalian Yang ingin memulai Duluan hubungan ini Atau memulai Pembicaraan ini Perbincangan ini Atau komunikasi ini Disini gambarannya Masih kayak Menjadi beban Dalam pikiran kalian Jadi memang kayak Maju gak ya Maju gak ya Kayak ragu Kayak Kayak apa ya Kayak takut-takut Atau Semacam gitu deh Oke disini ada Nine of pentacles Ada seven of cups Ada judgment Ada sebuah kenyamanan Kenyamanan dalam Sisi finansial Dalam koin Bisa juga dalam Perasaan Seperti itu Jadi memang disini Sudah ada Empres Ada sebuah Kenyamanannya Jadi memang ada Sosok disini yang Terlihat Lebih mapan Dari salah satunya Seperti itu Namun disini Ada pilihan-pilihan Yang memang Harus dibuat Ada pilihan-pilihan Yang memang Harus ditentukan Ada judgment Ada keputusan Yang memang Harus kamu buat Disini Jangan menggantung Permasalahan Untuk lebih lama lagi Jadi apapun Masalahnya Memang harus diselesaikan Walaupun pilihan-pilihan Ini membuat kamu Bingung Pilihan untuk Maju Atau pilihan untuk Udah deh Diem aja Atau pilihan Yaudah lah Belepas aja Apapun itu Jadi Kalau memang Kamu harus memutuskan Sesuatu Karena disini harus Ada yang diputuskan Dan ada awal Komunikasi baru Jadi Jangan males-malesan Atau kebanyakan Pikiran Healing mah healing Tapi tetap Kasih jedah Kasih waktu Oke ada targetnya Sekian waktu lagi Aku akan hubungin dia Aku akan membicarakan ini Bersama Seperti itu Jadi aku melihat Masih ada kemisri kuat Di antara kalian berdua So Silahkan selesaikan Permasalahannya Secara baik Jangan menggantung Apapun itu masalahnya nanti Apapun itu hasil Yang kalian dapat nanti Ya Semoga memang itu Keputusan yang tepat Buat kedua belah pihak Gitu Aku mau lihat dulu Energinya ya Antara kalian berdua Seperti apa Karena dari sisi dia Udah ready loh Dia udah ready Kalau kamu ajak bicara Atau ajak ketemu Dia ready Masih ada perasaan dia Sama kamu Ada Ace of cards Ada cinta yang meluap-luap Oke Ini energi orang yang berdiling Dengan kamu Yang kamu fokuskan ya Bisa perempuan Bisa laki-laki Thinking man The thinking Sekarang dia sedang memikirkan Bagaimana caranya Atau memang dia sedang Overthinking Atas permasalahan yang menimpa Dalam hubungan kalian Apapun itu Dia sedang pikirkan Makanya disini ada perang batin Perang pikiran Dia memang sedang Memikirkan hal Bagaimana nih ya Untuk memulainya juga Mungkin dari sisi kamu juga Karena kayaknya sama-sama Ingin Ini Tapi gak tau Kayaknya masih sama-sama Jaga gengsi juga Atau apa gitu Jadi dia sampai overthinking disini Gimana ya Dia lagi mengatur sesuatu Bagaimana caranya Membuka pendicaraan juga Bagaimana bisa Memperbaiki lagi Hubungan ini Sementara Kamunya diem aja Di tempat Walaupun kamu stalking Dia kan gak akan tau Gitu kan Duh Energi kamu No Sama-sama loh kalian Disini ada thinking man Disini ada thinking woman Bayangkan Lagi sama-sama berpikir keras Kalian Lagi sama-sama berpikir keras Gimana Mewujudkan awal ini Yang satu awal perasaan Yang satu awal Komunikasi Awal pembicaraan Ini dua-dua Ini sama ini Ini imbang Ini 50-50 Kalau aku lihat ya Jadi sama-sama Sedang berpikir keras Sama-sama overthinking Memang ada yang harus Kalian putuskan Memang ada yang harus Kalian selesaikan Disini Gak bisa menggantung Sama-sama punya pikiran Yang sama loh Oke Yang dibutuhkan apa Strategi Ayo Salah satu Mesti punya strategi Bagaimana Supaya ini Klik gitu loh Jadi Sekalipun kalian memiliki Kemisri Kalau sama-sama mikir Sama-sama ingin memulai Tapi tidak ada action Gak akan jadi apa-apa Jadi Ya Libra Kamu harus atur strategi Jika memang ingin Berkomunikasi Sama dia Bagaimanapun caranya Atur Mulai dari sekarang Kamu yang tahu Strategi apa Untuk berkomunikasi Dengan seseorang Yang kamu fokuskan Disini Orang yang berpiling Dengan kamu Oke Kita lihat Jadi satu sisi Sama-sama berpikir Ini Ini darklock banget loh Ini benar-benar Ada chemistry ya Yang satu Thinking man Thinking woman So mau bilang apa Yang satu Ada awal Baru Awal baru Oke Gitu deh Kisah cinta ya Sama-sama lagi Berpikir Keras Rekonsiliasi See Someone from your past Is returning to your life Ada gambaran Memang akan terjadi Rekonsiliasi Memang sama-sama Masih menginginkan Hal ini terjadi Aku gak tahu Cerita siapa Yang tertarik disini Tapi Terlihat unik sih Oke Satu lagi Make the effort Make the effort ya Great love Is worth taking The step Your guide to take So Kalau memang Menginginkan Hubungan ini Kembali lagi Maka Buatlah effortnya Jangan cuman berpikir Aja Tidak memulai Action Gitu gambarannya Lakukan dalam bukti nyata Gak bisa Cuman dalam pikiran Atau dalam Apa ya Dalam bayangan aja Gitu Memang harus dibuktikan Karena disini Connect banget nih Kartunya pada sinkron loh Thinking man Thinking woman Rekonsiliasi Action Make the effort ya Terus disini Ada gambaran Religious factor Your love life Is influenced By your religious Upgrading And spiritual path Mungkin Beberapa dari kalian Ada yang berhubungan Dengan Yang namanya Perbedaan agama Ya disitu Kalian Kalian lah yang tahu Memutuskan seperti apa Karena kita tahu Di Indonesia Perbedaan agama Juga membuat sesuatu Menjadi ribet Membuat sesuatu Menjadi Sedikit Ada perbedaan Dalam suatu hubungan Harus memilih Salah satu Gitu ya Oke kita Ambil kartu terakhir Kita lihat Ada apa ini Oke 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 disini ada gak kelihatan tulisannya kecil banget ada the more energy and attention I bring to my faith the more fearless and free I am jadi semakin banyak energi dan niat kamu yang kamu bawa ke dalam iman kamu ya disini di dalam keyakinan kamu maka semakin tidak takut dan itu semakin membuat kamu merasa bebas bercerita tentang sebuah keyakinan disini ada religious factor mungkin ada kaitannya memang ke arah situ tapi disini sepertinya memang itu akan apa ya akan ada kalau memang diniatkan ya biasanya memang akan ada penyelesaiannya seperti itu dan disini ada gambaran bahwa semakin banyak energi dan niat kamu dan keinginan kamu yang kamu bawa dalam iman kamu ya disini maka disini gambarannya kamu semakin tidak takut menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kamu gambarannya seperti itu oke Libra aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini jangan ditelan bulat-bulat seperti biasa aku ngoceh di akhir readingan aku hanya berharap ini bisa resonate dan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton bye Libra